Intro Mitra Nasa Tersinta Dimanapun Anda berada Pada kesempatan ini Tim Nasa berada di kebun Sawit milik Bapak T. Nurjabar H.B Tepatnya di desa Simpang Cimbreng Desa Lubata Kecamatan Kuala Kabupaten Naganraya Provinsi Nat Untuk lebih jelasnya bagaimana beliau telah Menulakan produk-produk Nasa Mari kita ikuti pincang-pincang berikut Selamat pagi Pak Nurjabar Selamat pagi Pak Bapak mengenal produk Nasa ini dari mana Pak? Saya mengenal Nasa ini dari Pak Agus Subandrio Sebelum saya mempergunakan Nasa Pokok sawit saya yang ada ini Dulunya daunnya kuning Jadi begitu lebih kurang Berapa bulan saya membersihkan kebun Langsung datangnya Pak Agus Dia bilang ke saya Kalau gini Pak Jabar sawitnya Ini nantinya gak membawakan hasil Tetapi dia langsung Mengajikan ke saya Bulan apa Pak kira-kira waktu ini? Diberikan pertama kali bulan apa? Bulan 3 Bulan 3 Maret ya Pak Maret ya 2007 2007 Kemudian Pak Luas kebun sawit Bapak ini berapa hektare Dan jumlahnya kira-kira berapa? 1 hektare lebih sikit Jumlah 165 petang Kemudian kita tanam tahun berapa ini Pak? Sekitar tahun 92 Bagaimana dalam aplikasi Power Nutrition ini Pak? Dalam 2 botol Power Nutrition Bapak campur dengan 25 kg urea 12 kg setengah DSP 12 kg setengah KCL Dia langsung diaduk Langsung dicampur Sesudah itu ditaburkan langsung ke sawit Jadi gak usah pakai air Dari pengalaman Bapak Merawat kebun sawit ini Setelah menggunakan produk NASA Dengan sebelum menggunakan produk NASA Ini ada perbedaan atau tidak Pak? Dari segi produksinya Dan pertumbuhan tanaman Bapak ini Pak? Ada Pak Kalau untuk daun saya lihat itu 15 hari dia sudah nampak Nampak langsung dia itu naik hijau Tapi kalau untuk bunga sampai 2 bulan 2 bulan itu jantungnya ya Seperti bentuk jantung Itu sampai 2 bulan Sudah itu kalau untuk bunga Ya 2 bulan setengah sampai 3 bulan Itu baru muncul Tapi kalau buah Buah kita lihat itu sudah ada Memang sampai 4 bulan itu Ya Tetapi mungkin buah itu adalah buah sisa yang kemarin Sisa yang kemarin Cuma karena Dapat nutrisi Ya Langsung cepat besar dia itu Cepat Cepat ya Dulunya Kalau sebelum kita pakai Power Nutrisi ini Kadang-kadang bunganya pun itu banyak yang ini Banyak yang jatuh Tapi sesudah kita pakai ini Ya Alhamdulillah Bunganya itu Langsung jadi buah Dan buahnya juga Sebelum kita memakai ini Nampaknya itu buahnya agak kurus Dan ringan Tetapi sesudah kita pakai Power Nutrisi ini Kalau yang dulunya saya lihat itu Rata-rata 10 Sekarang sampai 17 Per janjang itu 17 kilo per janjangnya Sebelum saya memakai Power Nutrisi ini Saya lihat itu di ujung-ujung daun Itu banyak yang busuk Banyak yang tinggal lidinya Daunnya habis itu Dimakan ulat Sesudah kita memakai Power Nutrisi Nampaknya ini daun-daunnya sudah sehat Banyak yang sudah sehat Jadi kalau sebelum kita memakai Power Nutrisi ini Kalau kita panen Rasanya itu agak capek Karena apa? Pelupah-pelupahnya ini Terlalu keras Keras sekali Tetapi sesudah kita memakai Power Nutrisi ini Tidak lembek Jadi kita tidak terlalu Memaksakan tenaga untuk Untuk panen Itu yang dirasakan oleh para pemanen Begitu Pak ya? Iya Dari tanahnya Pak Itu ada perbedaan Setelah diberi Power Nutrisi Atau sebelum diberi Pak? Ada perbedaan apa Pak? Kalau dulu Pak Tanah-tanah ini Yang sekarang kita lihat Sudah melalui gembur Ini Ini sudah gembur Dan tanahnya juga melalui hitam Jadi kalau sebelumnya itu Tanahnya warna kuning Tapi dia tanahnya Sekitar ini mengeras Keras Tapi setelah kita Kasih Power ini Ya boleh kita lihat Ini langsung Nampak kita lihat Ini tanahnya sudah gembur Dan melalui hitam Kacing-kacing tanahnya Sudah keluar Pak ya? Iya Dari Maret 2007 Hingga sekarang Ini Bapak sudah menghabiskan Berapa botol Power Nutrisi ini Pak? Kalau untuk 1 hektar Saya kasihnya 2 Yaitu Power Nutrisi 2 botol Sudah itu KCL 12,5 DSP 12,5 Untuk reanya 25 kg Kalau kita total Dengan biaya itu Sekitar 300 ribu Sudah termasuk Power Nutrisinya Harga sawit Per kilo Itu berapa Pak sekarang Pak? Harga per kilonya 1000 perak Pak Mirsa Ini dari penggunaan Power Nutrition Ini sejak awal penggunaan Nah ini didapat hasil Pertama 240 kg Kemudian Panen kedua 450 kg Kemudian yang ketiga 610 kg Dan berikutnya 820 kg Dan terakhir Panen kemarin Dua hari yang lalu 1 ton 240 kg Sehingga total didapat hasil 3 ton 360 kg Dihitung Per kilonya 1.000 rupiah Maka didapatkan hasil 3.360.000 rupiah Nah Dengan pengeluaran Urea 25 kg Seharga 1.500 Atau kurang lebih 37.500 Kemudian TSP 12,5 kg Berharga 2.500 Sehingga Senilai 31.250 Kemudian KCL 12,5 kg Per kilo 1.350 Senilai 16.875 16.875 rupiah Dan Total makro Berarti 85.625 rupiah Kemudian Dua Bottle power nutrition Seharga 177.000 rupiah Sehingga Total Pengeluaran Untuk Upuk Baik Dan Power nutrition Ini 262.625 Rupiah Dan Tongkos tenaga kerja Kurang lebih 40.000 rupiah Sehingga Total Tadi Disampaikan Sekitar 300.000 rupiah Untuk modal Pemupukan Nah Itu dilakukan Di bulan Maret Nah Kemudian Hingga Sekarang Bulan 6 2007 Ini Sudah Didapat Hasil Peningkatan Yang Sangat Luar Biasa Sehingga Pada Bulan Ke-6 Ini Sudah Mencapai Angka 3.360.000 rupiah Nah Nah Ini komentar Dari Tetangga Sebelah Yang mempunyai kebun Tadi Yang Belum dipukuk Dengan power nutrition Ini komentarnya Terhadap kebun Bapak Ini bagaimana Begini Begini Kalau orang Kalau orang Saya Lihat Itu Gini Kalau Memang Untuk Keinginan Untuk Pakai Power nutrition Ini Nampaknya Sudah Ada Beliau Sering Nanyakan Ke saya Pak Kalau kita Lihat Ini Kepun sawit Kita Ini Tetangga Berdekatan Tapi Kok yang Punya Bapak Agak Lain Saya Langsung Bilang Ke Dia Saya Memakai Power nutrition Tapi Kalau Bapak Mau Ikut Kayak Saya Punya Silahkan Dipakai Power nutrition Alhamdulillah Mungkin Bulan-bulan Depan Dia Sudah Mulai Ikut Ke kita Kesan Saya Memang Kalau kita Lihat Alhamdulillah Hasilnya Oke Kepada Seluruh Warga Petani Yang Ada Dinan Atau Pada Khususnya Dan Umumnya Seluruh Indonesia Mohon Itu Coba Bergabung Dengan NASA Karena NASA Kalau menurut saya Alhamdulillah Memang Membantu Kita Petani Karena Kenapa Saya Berpesan Begitu Karena Saya Sendiri Dulu Tidak Percaya Juga Apa Ya Apa Enggak Karena Yang Dulunya Kita Kasih Urea Kadang-kadang Per hektare Sampai Empat Kadung Atau Tiga Kadung Yang Sekarang 25 Jadi Saya Tidak Percaya Sesudah Saya Lihat Hasilnya Begitu Lumayan Begitu Mengembirakan Maka Saya Itu Yakin Saya Yakin Makanya Saya Pesan Kepada Warga Tani Ya Mohon Itu Kalau Untuk Mau Meningkatkan Hasil Perkebunan Ya Silahkan Bergabung Dengan NASA Terima kasih Demikian Pemirsa NASA Tercinta Bincang Bincang Kami Dengan Pak Nur Jabar Yang Telah Menggunakan Produk NASA Khusususnya Power Nutrition Untuk Tanaman Sawit Yang kira-kira Sudah Ditanam Sejak Tahun 92 Nah Tahun Ini Sudah Menginjak Tahun Ke 15 2007 Sawit Beliau Baru Merasakan Peningkatan Atau Keuntungan Yang Terasa Di Empat Bulan Terakhir Ini Demikian Laporan Dari Aceh Reporter Sahria Reza Dan Kameramen Adi Nugro Melaporkan Salam NASA SIGNOSA Ketap NASA